Intro Kita ketemu lagi di Panti Jomblo Panti Jomblo Panti Jomblo dimana pacaran bukan sekedar angan-angan Dan di samping saya sudah ada seorang pakar cinta Selamat malam Jeng Selamat malam semuanya Saya panggilnya apa ya kakak, mbak, ibu atau Jeng Panggil saja ibu kebetulan nama saya adalah Lukan Oh Lukan Jadi silahkan dipanggil Bu Lukan Baik Jadi gini namanya Lukan Nama saya Lukan Panggilannya Bu Lukan Bu Lukan Baik Bu Lukan Kita mau nanya ini kenapa bisa sampai Bu Lukan ini Betulnya tidak ada yang Bu Lukan loh Tapi jamuran Bu Lukan Kita ini punya seorang tamu namanya Billy Saputra Oh iya Katanya dia merasa jomblo Kita akan bantu cariin Sebenarnya dia jomblo atau enggak kita enggak tahu kita akan ngobrol-ngobrol ya Ya enggak masalah sebab saya pakar cinta Oke Jadi saya akan tahu apa yang dialami oleh orang-orang jomblo Oke Baik Tamu kita adalah Billy Saputra Kita panggil Anwar Sanjaya Kalau tamunya Billy Saputra kenapa dipanggilnya Anwar Sanjaya Bisa aja Bang Nargi Bisa aja Bang Nargi Bili Saputra Eh ada Bunda Hetiku Sendang Oh bukan loh Siapa ini Panggil saja Bu Lukan Bu Lukan Bu Lukan Ini namanya Lukan Panggilannya Bu Lukan Biar akrab panggil aja Buluk Bisa Oke Buluk Kalau dipanggil sama temen-temennya dekil ya Ya Saya tidak masalah dipanggil apapun juga Saya tidak akan tersinggung Hehehe Haa Billy Iya Bulukan ini adalah seorang pakar cinta Wow luar biasa Kan Billy katanya ada hambatan tentang percintaan Betul Kalau ngomongin masalah percintaan jujur saya ini masih jomblo Tapi kalau misalkan mbak atau emas ingin mencarikan jodoh untuk saya, sorry saya sudah punya gebetan namanya Memes. Saya sangat menghargai gebetan saya gitu loh emas. Ya bulukan jadi dia ini sempat deket sama cewek tapi katanya sampai sekarang belum pacaran. Sebenarnya permasalahan cintanya kalau dilihat dari seorang Billy ini ada di mana? Kalau saya melihat dari garis-garis yang ada di tenkeningnya ini. Ini garis dari kening ini nyambung sampai ke gendang telinga. Itu artinya apa? Itu ada satu garis yang menyatu artinya apa yang kamu pikirkan sebelumnya sudah kamu dengarkan. Kalau kamu mendengar apa-apa yang ada di luaran sana lalu kamu menjadi pikiran di dalam otakmu ini tuh loh. Lalu? Itulah yang membuat kamu menjadi susah untuk mendapatkan jodoh. Bill, lu dengerin aja semua masukan dari dia. Dia masalah percintaan lu dia jago banget. Rumah tangganya tenang, harmonis. Pokoknya dia tidak pernah mengalami kegagalan. Apa lagi? Ya. Apa lagi bulukan? Tidak pernah mengalami kegagalan ya? Orang pakar cinta, berarti dia tahu bagaimana memperlakukan pasangan. Dia gak pernah ada masalah dalam. Justru, seseorang yang mau menjadi pakar itu harus mengalami masa-masa pangit dulu. Jadi dia bisa mengerti, bisa paham gitu loh. Oh jadi, oh pernah gagal? Pernah tiga kali. Mohon maaf nih, gagal tiga kali kenapa ngasih taunya ke saya. Hei, gagal satu kali dapat S1. Iya. Gagal dua kali S2. Sekarang berat itu sudah profesor. Sudah profesor. Bilih kan katanya jomblo. Kita akan coba cariin jodoh buat Bilih. Dia adalah selegram-selegram cantik. Siapa tahu salah satunya jodoh buat Bilih. Tapi, ini mohon maaf mas. Ya. Kebetulan tadi saya sempat melihat ada memes. Di ruangan. Saya enggak enak mas. Memes sudah kita simpen di satu ruangan, dia enggak bakalan tahu. Udah aman. Bukannya masih ada? Enggak segmen ini. Memes ada tadi segmen 1 sama 2 doang, sekarang udah pulang. Iya kan? Iya. Yakin? Sekarang ini, sekarang segmen tiga. Tadi segmen 1 sama 2, Memes langsung syuting lagi. Sebetulnya memes sudah disimpan di ruang isolasi ya. Oh, ruang isolasi. Enggak maksudnya gini. Karena kamu ini kalau ibarat virus, kamu bermutasi terus loh perasaannya. Kalau saya mah dijodohin sama siapapun, saya mah mau. Orang emang rencana saya pengennya dua kok. Oke. Senangnya dalam hati, Kalau beristriwa, Dapat di dunia, Anda yang punya. Iya. Gue kasih tahu ya. Tapi maksudnya gue menghargai memes yang sekarang ada di sini. Gue menenang. Kalau memes udah pergi, gak apa-apa. Udah, lu dari kemarin bilang pengen dua. Pengen gue kasih tahu. Temen gue ada yang dua. Enaknya segini. Masalahnya segini. Nah, tapi gue punya temen namanya Ayy Ajis. Dia empat. Hidupnya enak-enak aja. Ketawa-tawak. Jangan suka ngomongin yang udah gak ada. Lah, emang kemana? Ayy Ajis kemana? Kerja. Si Billy. Si Billy dari kemarin tiapnya letup. Gue mau pengennya dua. Gue mau pengennya dua. Menurut Ente kalau dua tuh enak apa puyeng? Jah, jangan kata dua. Satu aja cepet tua. Tapi kalau menurut Ente kalau misalkan punya Bini. Kalau enggak paca. Eh, Bini deh. Pengennya berapa? Yang lebih baik berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ya, satu lah. Satu tangannya gini. Berarti emang kepat dong. Eh, lu ada info apa kesini? Saya mau daftar ini pak. Nah, apa audisinya. Audisi? Audisi apa? Nyanyi. Kebetulan kan saya pernah disanggar gitu. Oh, disanggar nyanyi? Iya, saya 5 tahun. Latihan? Enggak, saya obe disana pak. Kirain belajar. Tapi saya sering ngeliat gitu pak. Liat orang yang manggung? Iya. Nah, sekali sedapai kan sebagai OB ketemu orang banyak gitu kan. Apalagi penyanyi-penyanyi jelik sampai dewasa. Pada latihan pak, bagus suaranya. Wah, yaudah kamu bisa berarti. Enggak, mereka pak. Tapi ini siapa sih pak? Bener-bener tuh ini datang kesini tuh mau apa sih? Oh, daftar ini an. Bisa kamu main, itu bawa apa? Alat pak. Oh, bisa main gitar. Oh, gitaris. Pak, ini kan ajang mencari jodoh pak. Kenapa ini di mau nyanyi? Tapi banyak cewek yang seneng sama cowok-cowok yang jago main alat musik. Emang bisa pak, coba bukirin. Pak, gitaris, keluarin gitarnya. Bisa dikasih pak hadiah dari musisi luar. Wah, keren. Oh, beruntung kamu. Bapak tau Rolling Sun? Tau. Pemain gitarnya? Oh, iya. Iya, pak. Kate Richard. Nah, ini pemberian dari pemain Rolling Sun? Pop Marley. Pop Marley tau. Jamaika, Jamaika. Asi saudara. Ege itu, pemain musiknya. Asi saudara. Pemain bassnya. Itu kan, tau kan? Tau. Tau. Bapak tau nggak? Ya nggak, saya mau nanya aja pak. Tempatnya ini. Isinya ini. Ini, kenapa nggak lo kantongin asin ini? Kelihatan pak. Zaman sekarang itu, yang penting penampilan pak. Packaging. Kalau bahasa Betawinya packaging pak. Packaging. Pak, alat ini mana pak? Ini. Bas beton. Tenang pak. Saya akan mengujudkan. Buat bapak. Kosong? Kosong. Ini namanya Bioni pak. Viola. Kalau gede pak. Kalau yang kecil? Bioni. Oh, Bionik. Kalau yang sedang? Hah? Kalau yang kecil Bionik. Yang besar Bionik. Yang besar Bionik. Kalau yang sedang? Bionik. Taruh, taruh, taruh. Kok suaranya suling? Tidak ada yang salah. Ya, nggak tahu dia. Ya, nggak tahu. Pak. Makanya, kalau sesuatu itu harus berubah. Papa kupingnya ini pasti ada yang salah. Viola itu. Eh, pak. Kelihatan kuping yang sehat sama yang tidak sehat. Nah. Sini. Gajah. Apa? Apa kedengerannya? Gajah. Gajah. Kedengerannya apa? Gajah. Tuh. Sama, pak. Sintro. Biasanya juga sehat. Gajah. Gajah? Kucing. Kucing? Kau! Gajah! Angkaran, gua berhati-hati-hati-hati-hati-hati. Coba, lu. Coba. Ayo. Orang di lu yang ngomong, gua kan cuma... Gajah. Gajah. Macan. Gajah. Itulah komedi. Gajah. 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 Gua bisikin. Eh, sini dong. Bisikin ke gua. Tau mau bisikin gua. Itulah komedi. Tau. Aku udah denger, lho. Aku udah mau denger, lho. Mau kemana? Tau. Ya mau ngapa? Omongin dulu. Mau ngapain? Mau ngapain? Memes sama cowok. Hah? Memes sama cowok? Iya. Memes sama cowok? Serius, lho? Ya bener, kak. Udah ikutnya. Tapi kalau misalkan di ruangan Memes ada cowok, berarti Memes mempermainkan perasaan saya nih ya. Tapi tenang aja dulu, kamu cek dulu apakah cowoknya itu benar-benar cowok dia. Kan di sini banyak cowok lho. Wah. Gimana, gimana ya? Gimana sih? Coba, coba. Lu mau di sini apa mau di sana? Enggak. Coba, coba ke sana. Coba, coba ke sana. Billy mau ngikut. Ayo, gimana Memes? Ayo ikut gua. Samperin. Memes. Gimana ya? Tadi sih di sini. Ayo jangan ngomong. Boong. Gimana nih? Gak ada. Gua gak mungkin bicara kalau gak ada buktinya. Kok Memes bawa cowok ke ruangan sih? Iya. Tabrak dong. Tabrak dong. Ini lagi serius ya. Ayo bercanda Pak Serius nih. Serius lah. Ayo ngeliat. Ada cowok. Ya iyalah. Memes di atas kali. Memes. Gimana sih? Memes. Memes dimana? Bawah. Gak tau gue. Lu. Gak. Mainnya dibawah. Keset aja keset aja yuk. Ntar gue panggil. Memes dimana? Hah? Memes dimana? Ada ya nanti gue panggilin. Lu kenapa ngalah-ngalahin gue? Bawa ke bawah aja ke bawah. Hei hei orang lu mau ke atas kenapa? Gue pengen ketemu Memes. Nanti aja udah. Ganteng lu. Ganteng lu. Ayo tadi ngeliat Memes dimana? Lu liat. Percuma dah Bill ganteng. Gak ada. Gak berarti ada. Gak ada bang. Gak ada bang. Gue gak ngapain nyarlangin gue. Ganteng. Bang bang beneran gue. Lepas. Enggak. Enggak-enggak. Dibilang inib dan dia ngalah. Ngomong dari iya. Awas lu. Bukan bang. Mes, memes, memes dimana nih? Enggak berarti ada. Beneran gue. Wah, guys. Wah, ketahuan. Oh ternyata Oh Parah banget Memes Kenapa aku? Ternyata kamu diem-diem flagger juga ya Aku cuman main tiktokan Ini ada temen-temen ini Ya awalnya main tiktokan Tukar nama telpon jalan dan akhirnya gak usah bro Bang gak gak Ini temen lo Iya jadi gini Pokoknya gue kan ngeliat dari Bang Billy sendiri aja kan emang kakak Wah atap ternyata Eh gak 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 Memes lagi diketa sama gue Atap ternyata bukan dia yang nikung tapi dia yang nyuruh temennya Wah paksa tadi ngalang-ngalangin gue ya Enggak maksud gue gini Kalau gue kan denger cerita dari Memes dan gue tau diri lu sendiri juga lah Lu aja sama dia gak terau serius Lu aja sama dia masih labil Eh lu gak ada tempat lain lu bawa-bawa kesini temen lu Entah-entah ada Memes Ya kagak maksudnya Bro sorry bro salam kenal gue Denny Memes tuh kan juga gue sempet kasih tau di fotonya Terus dia kayak oh yaudah boleh tuh kayak kriteria aku juga Dia kan suka yang bro Tetap ayah Aji sudah ngasih tau gue kang Coba kalo misalkan ayah Aji gak ngasih tau gue Terus gue ngejalanin sama Memes Ternyata Memes ada cowok lain di belakang gue Oh gue sakit hati Enggak gitu Bang lu sendiri gimana Lu aja udah tembak Emang lu udah nembak Memes Ini aja baru ketemu Walaupun udah nembak atau belum nembaknya kan Tapi gue lagi deket sama Memes Harusnya lu tau dong Kenapa lu udah deket-deket sama Memes Masa ikut kandungnya juga labil Bang Dia juga baru ketemu tadi tuh bertinja sama atap Terus atap turun Gue cuman ngenalin doang Karena gue tau lu tuh terlalu labil Terlalu labil kenapa Lu gak fix gitu lu deketin banyak Ada Memes iya tak salah ada Emang salah Emang salah deketin cewek Kan kita pengen mencari yang baik Sejalanin waktu aja nanti kita juga akan mengalir itu sendiri Seperti kayak Memes gue lagi deket sama Memes sih jalanin aja Coba lu tanya sama Memes Memes gimana? Udah ketahuan gak usah pake Kenapa jadi aku yang terus disalahin Tapi kalo kamu deket sama cewek-cewek lain Aku gak berlulu Terus misalkan aku deket sama cewek lain juga itu kan cuma Ketemenan, temen-temen aja Coba Kalo gak Kamu egoisnya Kalo kamu Coba Jordan lu temen atap Aku aja lu gak ngapa-ngapain Lu diajak Lu diajak atap kesini Terus dikenalin ke Memes Dikenalin ke Memes Terus kita ngobrol-ngobrol biasa aja Tiktokan Salah gak gue bang? Kita tiktokan doang Temenan doang sebenernya Iya saya juga sih Masalah juga Tapi tapi Ada masalah apa ya? Oke dateng lagi pakar cinta Ini udah gagal mulu Ini siapa? Ini siapa? Mohon maafannya siapa ya? Ini sebentar Namanya Lukan Panggilannya Ibu Lukan Iya nama saya Ibu Lukan ya Jadi ini kalo saya tadi melihat dari monitor Melihat ekspresi dari Memes ini Orang-orang yang mempunyai rasa bersalah Biasanya tidak akan berani untuk menatap Betul Betul mbak Tapi tadi dia menatap Billy terus menerus Berarti dia tidak ada kesalahan sebetulnya Tapi dia berduaan mbak Dia berduaan dengan orang ini kan? Kalian belum tau siapa dia? Sebenernya dia adalah pacarku Bukan Gak ngerti menatap pacarku Oh iya berarti bukan Bro Ya enggak Lo setelah barusan kenal Dia kenalnya sama Atap Iya Terus lo main tok-tokan segala macem Lo bisa seakrab itu menurut lo Memes gimana orangnya? Sebenernya kemarin kan sebenernya di Instastorynya Atap Iya Ada Memes Terus kayak aku lihat kayak Kok lucu deh? Ternyata pas aslinya lebih cantik ya? Makasih loh Makasih ya Makasih ya Memes emang cantik Tapi Jawadana kan juga keren lihat tuh Coba Ini namanya Park Ji Sungai Indonesia Iya Belum tentu cowok ganteng bisa ngebahagiain Memes Lo ternyata peduli sama Memes Tapi lo Kalau peduli beneran Serius dong Aja lo jangan mau napik Kalau begini lo cemburu Jalan sama sana Jalan sama sini aku gak pernah marah Aku gak pernah pate Ya sekarang gini Karena aku mau kabili tuh bahagia Kalau kabili bahagia aku bahagia Oh Oh lu dengerin dong Maksudnya aku Kamu ngapain berdua nama Jonathan Jonathan siapa lagi? Aku ngobrol berdua 5 menit doang dia dateng Udah itu doang di kalian yang mata Ya pokoknya gua gak ada salah ya Udah salah Kamu main tok tok segala macem gak? Kalau gak nyaman mah gak mungkin paling ngobrol doang Ya ngobrol doang Tadi dia nunjukin toko Udah deh mes Udah kalo memes Bili Jordan Udah Gak usah deket-deket Bang Bili lagi Gak usah whatsapp aku lagi Kalo kayak gini caranya Sama aja kamu mempermainkan hati aku tau gak Playgirl tau gak kamu tuh Ah Kayak gitu sama sekarang Tarikah yang ada lu yang whatsapp ya Gak shower